Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 spot yang selalu membahas trading spot di indodac baik coin coin maupun token-token yang ada di indodac oke teman-teman kali ini ada request dari para subscriber saya yang minta bahas satu review mengenai token SAN yang baru disting di indodac yaitu SANUM atau SAN SAN ini teman-teman posisi sekarang ya di harga 164 rupiah high-nya 177 sementara low di 159 token ini baru listing diperdagangkan di indodac tanggal 2 Februari tadi ya dan dia setelah waktu listing dia pump di 177 dan kemudian koreksi teman-teman ya apakah token ini berpotensi akan kembali pump seperti waktu dia listing ya 190 ya 195 hampir 200 rupiah ya dan kemudian dia koreksi lagi ke 159 kalau kita lihat teman-teman dari candlesticknya ya ini menunjukkan indikasi bahwa SANUM SAN ini berpotensi akan pump ya akan pump ini ya awalnya dia di harga stagnan 200 pembukaan langsung pump ke 400 kemudian dia koreksi ya sampai ke 250 dan terus di bawah 200 ya terus recapri lagi ya ke harga ini ya 194 dan teman-teman ya tapi belum menembus ke ATH 200 rupiah nah sekarang posisi 164 ini apakah tepat untuk masuk kalau kita lihat dari candlesticknya teman-teman ya sekarang candle doji itu berkompetensi teman-teman berkompetensi tapi teman-teman saya berikan apa masukan lebih baik SANUM ini di scalping aja teman-teman ya jangan dulu di hold karena kita belum tahu market ini stabil ya karena belum kondusif situasinya ya apalagi di coin market cap kita lihat nanti datanya ya berapa transaksi dia di trust wallet ya yang selalu update dengan data di coin market cap nanti kita cek ya datanya ya kalau lihat di indodak teman-teman ya posisi sekarang 164 kalau mau masuk juga gak apa-apa tapi jangan all in siapkan dana backup ya jika ada koreksi serok dan juga jika sudah cuan 10-20% take profit dulu teman-teman lebih baik mainkan fokus kepada scalping take profit 10%, 20%, 30% kita ambil dulu ya koreksi serok lagi 10-20% jual ambil dulu lakukan berkali-kali sepama sudah 10% sampai 5 kali 50% teman-teman beli 2 juta dapat 50% sudah dapat 1 juta kan itu baru lah teman-teman mau beli sun untuk hole grass gak apa-apa 1 juta artinya bukan uang kantong kita ya tapi uang hasil profit scalping itu yang tepat yang namanya uang betul-betul dingin teman-teman ya yang tidak akan panik kita ketika dia digoncang dengan koreksi dalam karena uang itu bukan uang kantong kita berpadi tapi melainkan uang profit scalping oke kalau kita lihat teman-teman di order book ya sunum sun ini sudah mulai antusias yang pasang harga ya ada 163 8 juta 161 2 juta 160 29 juta dan ada harga 159 5,83 juta dan 136 juta yang ngantri di harga 158 artinya para trader sudah percaya ya dengan sepak terjang sanum ketika listing dia pump di harga 400 walaupun balik lagi ke koreksi di bawah 200 ya menunjukkan para trader sudah mulai antusias untuk memperdagangkan sanum di indodark teman-teman ya sementara di order book volume jual belum ada yang tinggi sehingga untuk aman sekali kalau dia mau terdemon tidak ada tembok-tembok penghalang teman-teman ya sementara volume yang ngantri beli itu sangat antusias oke teman-teman coba kita lihat market sun di coin market kita keluar dulu dari indodark kita langsung menuju ke coin market cap seperti biasa teman-teman jangan lupa ya dibantu subscribe channel lapi weekend 2023 spot ini ya agar channel ini bisa maju dan bisa berkembang teman-teman ya dan jangan lupa pula diaktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari konten yang selanjutnya oke lapi weekend suh 3 ini ya yang selalu membahas mengenai trading spot di indodark dan coin-coin maupun token-token yang ada di indodark khusus trading di indodark spot oke kita lihat sanum ya kita sudah masuk di cmc coin market cap harga sekarang di cmc 164 sama persis dengan indodark artinya betul-betul harganya update ya jadi tidak khawatir teman-teman ingin memperdagangan sanum di indodark ya karena harganya update sesuai dengan di cmc ada kesamaan harga low dia 159 high nya 177 kalau kita lihat datanya teman-teman di cmc ya ini sudah mulai transparan ya selain lain sebelum waktu dia listing waktu dia listing harganya memeragukan sangat khawatir untuk memperdagangkan sanum ya karena saya cek sebelum dia listing 3 hari sebelum listing di indodark harganya sangat memprihatinkan dan juga volume transaksi tidak jelas bahkan ngeri-ngeri sedap belinya tapi kalau sekarang marketnya sudah positif di cmc artinya teman-teman tetap memperdagangkan sanum di indodark tidak ngeri-ngeri sedap posisi sekarang ya kapitalisasi pasarnya ada 120 miliar full-edited marketnya ada 164 miliar volume transaksi hari ini 807 juta lumayan besar ya sementara token ini supply-nya hanya 1 miliar token sementara sirkulasi supply sudah 737 juta 74% kalau kita lihat teman-teman di cmc atau transvalet ini dia menggunakan jarang BIP20 yaitu Binance Smart Chain jadi jika teman-teman beli di transvalet itu menggunakan pancake swap jarang BIP20 Binance Smart Chain total supply ada 1 miliar token sementara holdernya ada 2.296 address artinya sun ini sudah banyak juga komunitasnya holder sementara supply tidak begitu banyak hanya 1 miliar token pertanyaannya apakah sunum ini berpotensi akan pump terus sampai di 500 bakal 1.000 rupiah sangat mungkin teman-teman kalau lihat sekarang marketnya di cmc datanya ya tetapi kalau seminggu sebelum dia listing saya pesimis sama sun ini kalau sekarang saya sudah optimis kalau lihat dari data sekarang ya dan posisi sekarang teman-teman ini sangat baik sekali sun untuk masuk ya karena apa ini dari dia koreksi ini berpotensi akan recapri ya teman-teman ya justru ini akan recapri bisa bermain di angka 200 ke atas tetapi teman-teman disarankan kalau ingin masuk jangan all in sepama beli 164 rupiah ini 1 juta siapkan dana backup ya minimal 5% di atas harga low dan juga siapkan amunisi 10-20% di bawah harga low karena beresiko jika dia koreksi kita bisa dapat harga lebih murah dan upayakan aset yang sudah dapat barang itu teman-teman dibagi dua ada aset yang untuk hold crush dan sebagian scalping kalau bisa scalping aja dulu untuk mengambil cuan zaman maupun harian karena dengan scalping kita bisa dapat profit beberapa kali walaupun kecil 10-20% tetapi kalau sudah 5 kali bisa mendapatkan profit 100% dengan hasil profit itu barulah teman-teman tepat untuk hold sun jangka panjang karena betul-betul menggunakan uang dingin yaitu uang hasil profit harian atau profit scalping teman-teman ya gitu coba kita lihat di website ini websitenya kalau dari supply-nya dan holder ini meyakinkan dia akan terus terbang dia bisa menyentuh di harga 500 rupiah karena supply-nya tidak begitu banyak tapi ya awas bisa berbalik arah nanti setelah pump tinggi dia bisa berbalik arah akan koreksi lebih dalam makanya langkah awal manfaatkan dulu jurus scalping jadi kalau teman-teman hold keras upayakan mendapatkan cuan dari profit scalping itu yang sangat tepat sekali teman-teman yang betul-betul menggunakan uang dingin bukan uang kantong kita ini kalau di website teman-teman sun ini sudah ada NFT juga terus terang saya teman-teman sebelum dia listing indodak di CMC datanya sangat semraut pesimis transaksinya tidak ada kosong semua belum update itu mengkhawatirkan transaksinya kecil tapi harganya naik turun itu pesimis kita tapi kalau sekarang sudah optimis lihat update setelah dia listing ini jelas data jelas jadi tidak ragu untuk memperdagangkannya ini token sunom ini 1001 miliar token alokasi token penjualan perbadi jadi private sale 60% tahukan hadiah 10% prop tahun hadiah full stacking ada stacking NFT pemasaran 3% airdrop ada 2% tim 50% kunci periodik ini NFT nya sun ini teman-teman dapatkan hadiah token sun tahukan pop ini seperti ini teman-teman seperti kalau deploy ini kan developer Indonesia ini seperti token bot ini teman-teman munculan proyek tim kita ini Arif Trisna Buana CEO nya developer Indonesia ini banyak orang pesimis dan mencemo karena apa banyak tidak amanah tapi mudah-mudahan sun ini amanah mudah-mudahan saja karena dia sepertinya historinya kayak bond bisa nanti pump gila-gilaan tapi supaya teman-teman tenang upayakan belisan untuk di hold keras pakai profit aja profit scalping bisa profit nc akan di 1000 rupiah bisa 2000 3000 bisa harganya nanti kalau dia pump 1000% kan dari 162 1600 itu sangat mungkin sekali teman-teman ini teman-teman kalau mau masuk ke twitter telegram facebook agar lebih mengenal lebih dalam mengenai sunum atau sun token ini jadi belum tentu seluruh developer Indonesia itu jelek tidak amanah jadi lihat dulu kalau lihat dari datanya sekarang update itu meyakinkan sun dan propitensi akan big pump justru dia masuk indodark itu pasti suatu saat dia akan memberikan kejutan kepada trader indodark untuk mencari sensasi bahwa sun itu layak diperdagangkan dan dia akan menunjukkan performanya bisa big pump di 1000% bisa oke teman-teman tetap disclaimer on dior analisa dulu terlebih dahulu sebelum memutuskan dikripto karena resiko tinggi bermain dikripto jangan terpengaruh dengan apa yang saya jelaskan karena saya hanya menjelaskan tidak ada indikasi untuk omong maupun menganjurkan untuk membeli tetapi tetap keputusan ada disclaimer on dior analisa dulu matang-matang sebelum memutuskan beli kripto oke teman-teman sampai disini dulu mengenai token yang baru disini semoga dia pump big pump 1000% sehingga kita bisa dapat cuan lumayan besar karena dia belum menunjukkan sensasi yang sangat tinggi pump tinggi dan biasanya token-token yang baru distinct itu dia akan menunjukkan problem dia agar dia dikenal di exchange itu mudah-mudahan dia akan unjuk gigi pump di 1000% sampai 20% semoga cuan dan jangan lupa dibantu di subscribe channel saya lapi weekend 2023 spot yang selalu membahas mengenai trading spot di indodak khusus token-token atau token koin yang ada di indodak terima kasih teman-teman dan saya akhiri dengan salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh